Intro Selamat pagi semuanya Terpujilah Sang Buddha Namo Buddhaya Pada zaman Sang Buddha Ada sebuah cerita Yang bisa menjadi inspirasi Oleh kita Dalam kita mengembangkan batin Ada seorang bikuni bernama Abi Rupa Nanda Kenapa diberi nama Abi Rupa Nanda Karena ia memiliki wajah yang begitu rupawan Abi Rupa Abi Rupa artinya rupawan Atau memiliki kecantikan Dan nama aslinya adalah Nanda Nanda yang bisa diartikan sebagai Yang disenangi Yang disenangi karena kecantikannya Ia berasal Ia berasal Sebelum ia Menjadi seorang bikuni Ia berasal dari Kapila Wastu Atau tempat dimana Asal Dari Sang Buddha Ya Sang Buddha berasal dari Kapila Wastu Dan seperti Sang Buddha Abi Rupa Nanda ini juga Terlahir dari keluarga Kesatria Dan karena kecantikannya Banyak pemuda yang ingin Meminang Abi Rupa Nanda ini Suatu kali Oleh orang tuanya Abi Rupa Nanda ini Diberi kesempatan untuk memilih Siapa Pemuda yang ia sukai Tentu Abi Rupa Nanda ini juga Memilih Seorang pemuda yang memang ia sukai Akan tetapi Sebelum Mereka menikah Pemuda ini meninggal Membuat Abi Rupa Nanda ini Menjadi sangat kecewa Nah oleh orang tuanya Abi Rupa Nanda ini Diminta Bahkan dipaksa Untuk menjadi Seorang bikuni Padahal sebenarnya Abi Rupa Nanda ini Tidak mau Karena dia Dengan kecantikannya ini Merasa bangga Dia sombong Dan kecantikannya Dan tidak mau Untuk menjadi seorang bikuni Nah alasan mengapa Orang tuanya ini Meminta Meminta Anaknya untuk menjadi Seorang bikuni Adalah supaya Tidak terjadi Pertengkaran Di antara Para pemuda Karena Banyak Para pemuda yang Menyukai Abi Rupa Nanda ini Ingin memiliki Abi Rupa Nanda ini Dan mereka Bertengkar Satu sama lain Maka terpikirlah Orang tua Abi Rupa Nanda ini Untuk menjadikan Anaknya Sebagai seorang bikuni Ya karena perintah Orang tuanya Maka dia Akhirnya menjadi Seorang bikuni Ditabis Tetapi sebenarnya Bukan dari Keinginannya Dan selama Menjadi bikuni Dia juga Masih Mengagumi Masih sombong Masih Angkuh Masih melekati Tubuhnya yang indah Kecantikannya yang Lebih daripada Lainnya Dan bahkan Karena keangkuhannya Terhadap tubuhnya Dia tidak mau Untuk bertemu Dengan sang buddha Dia berpikir Karena sang buddha ini Seringkali berbicara Tentang bahwa Tubuh ini tidak indah Bahwa tubuh ini Sebenarnya banyak penyakit Bahwa tubuh ini Sebenarnya rapuh Karena sang buddha Sering Mengatakan demikian Maka Abirubanata ini Walaupun Menjadi seorang bikuni Dia tidak mau Untuk bertemu Dengan sang buddha Tapi suatu saat Sang buddha melihat Bahwa Bikuni ini Sudah memiliki Batin yang matang Siap Untuk Bisa tercerahkan Maka beliau Sang buddha Meminta kepada Maha Pajabatikutami Untuk meminta Para bikuni Datang Kepada sang buddha Untuk mendapatkan Vejangan Untuk mendapatkan Nasihat Di dalam Praktik dhamma Dan ketika Dan ketika Waktu tiba Untuk abirubananda Bertemu dengan Sang buddha Bahkan abirubananda ini Tidak mau bertemu Dengan sang buddha Meminta Bikuni lain Untuk menemui Sang buddha Sang buddha mengatakan Tidak bisa Tidak bisa digantikan Oleh siapapun Harus Masing-masing Yang bertemu Dengan sang buddha Untuk mendapatkan Vejangan Dan karena hal itulah Kemudian Bikuni Abirubananda Mau tidak Mau terpaksa Menemui Sang buddha Dan ketika Bertemu dengan Sang buddha Abirubananda ini Terkejut sekali Karena Ternyata Di samping Sang buddha ini Ada seorang Wanita Yang sangat Cantik Sedang Mengipasi Sang buddha Yang sebenarnya Sang buddha Dengan Kesaktianya Dengan Kemampuan Batinya Menciptakan Seorang wanita Yang begitu cantik Yang seakan-akan Berada di sisi Sang buddha Sedang mengipasi Sang buddha Kemudian Abirubananda ini Yang begitu Mengagumi Kecantikan Tubuhnya Kecantikan dirinya Membandingkan Siapa yang Lebih cantik Dirinya Atau wanita Atau wanita tersebut Wah ternyata Wanita tersebut Itu lebih cantik Daripada dirinya Kemudian dia Amati Nah oleh Sang buddha Dengan Kekuatan Batinya Menciptakan Wanita Yang diciptakan Itu menjadi Yang dari Awalnya Cantik Jelita Menjadi Semakin Tua Tua Keriput Pada akhirnya Mati Dan membusuk Di depan Terlihat oleh Abirubananda Melihat penampakan Dari wanita Yang tadinya Begitu cantik Pada akhirnya Menjadi Tua Dan akhirnya Mati Membusuk Bikuni Abirubananda Menjadi Sadar Oh ternyata Secantik Apapun Tubuh Serupawan Apapun Tubuh Pasti Mengalami Perubahan Dari yang Cantik Mengalami Perubahan Menjadi Tua Menjadi Layu Pada akhirnya Mengalami Kematian Dia sadar Yang tadinya Keangkuhan Terhadap Tubuhnya Ini Sangat Kuat Dia menjadi Sadar Bahwa ternyata Tubuh ini Tidak bisa Dipertahankan Ternyata Tubuh ini Mengalami Perubahan Dari cantik Menjadi bahan Kehilangan Kecantikan Dan Kematian Terjadi Melihat Batin Abirubananda Ini yang Sudah Siap Untuk Mendapatkan Penjangan Dama Sang Buddha Mengucapkan Dua Syair Dua Syair Yang Membawa Batin Bikuni Abirubananda Ini Tercerahkan Sang Buddha Mengatakan Aturan Aturan Asucing Buding Pasenandi Samu Sayang Asubang Citang Bawahi Ekagang Susamahitang Wahenanda Lihatlah Wahenanda Lihatlah Onggokan Tubuh ini Yang Penuh Dengan Penyakit Aturan Yang Penuh Dengan Kotoran Dan Menjijikan Kembangkan Batin Terhadap Objek Tubuh Yang Sebenarnya Tidak Indah Asubang Citang Bawahi Agar Batin Menjadi Terpusat Batin Menjadi Terkonsentrasi Dengan Baik Syair Yang Pertama Sang Buddha Melanjutkan Ani Mitan Cak Bawahi Mana Nusaya Mujah Tatok Mana Bisa Maya Upas Santa Cari Organisasi Dan Juga Kembangkan Konsentrasi Tanpa Gambaran Animita Agar Kecenderungan Yang Begitu Latin Berkaitan Dengan Pembandingan Mana Dapat Dilenyamkan Dan Ketika Seseorang Memahami Pembandingan Maka Ia Akan Berjalan Dengan Kedamaian Kalau Kita Perhatikan Dari Dua Syair Yang Disampaikan Oleh Sang Buddha Memiliki Beberapa Pesan Pesan Yang Pertama Ketika Sang Buddha Membabarkan Dhamma Membabarkan Kutbah Wejangan Kepada Seseorang Selalu Beliau Membabarkan Wejangannya Memberikan Wejangannya Menyesuaikan Kebutuhan Dari Orang Tersebut Yang Pada Akhirnya Sang Buddha Mengarahkan Batin Orang Tersebut Untuk Memahami Realitas Dunia Realitas Fenomena Pada Pada Sair Pertama Sang Buddha Kembali Menegaskan Kepada Nanda Kepada Bikuni Abirubananda Untuk Melihat Bahwa Tubuh Ini Yang Tampaknya Indah Tampaknya Menyenangkan Yang Tampaknya Membuat Memberikan Kesenangan Ternyata Adalah Tubuh Yang Merupakan Sarang Dari Berbagai Penyakit Aturan Tubuh Yang Di Dalamnya Terdapat Berbagai Kotoran Tidak Ada Satupun Bagian Dari Tubuh Yang Sebenarnya Disana Ada Yang Indah Asucing Itu Tubuh Yang Dimana Di Dalamnya Juga Banyak Hal Yang Membusuk Apalagi Kalau Tubuh Ini Sudah Tergeletak Mati Tidak Ada Nyawa Tidak Ada Kehidupan Membusuk Itulah Tubuh Kita Tubuh Yang Kita Banggakan Tubuh Yang Kita Anggap Sebagai Milik Tubuh Yang Kita Anggap Memberikan Berbagai Kesenangan Ternyata Hanyalah Sarang Penyakit Sarang Dari Berbagai Macam Kotoran Dan Tubuh Yang Sebenarnya Bisa Mengalami Pembusukan Dan Ini Diberikan Oleh Sang Buddha Kepada Abir Upananda Yang pada Waktu itu Mulai Sadar Terhadap Keangkuhan Terhadap Kesumbungan Terhadap Kembelkatan Pada tubuhnya Yang dianggap Sangat Sangat Asubah Nah Pengembangan Batin Dalam Asubah Bahwa Tubuh Ini Sebenarnya Tidak Indah Tujuannya Adalah Untuk Apa Supaya Batin Terpusat Eka Gang Supaya Batin Menjadi Terkonsentrasi Dengan Baik Supaya Batin Menjadi Tenang Dan Ini Tidak lain Adalah Praktik Meditasi Samata Praktik Meditasi Yang Membawa Kepada Ketenangan Yang Pada Waktu Itu Sangat Sesuai Sangat Cocok Untuk Bikuni Abiru Pananda Yang Mulai Merealisasi Bahwa Tubuh Sebenarnya Tidak Indah Tetapi Ingat Bahwa Hanya Dengan Samata Tidak Cukup Seseorang Juga Harus Mengembangkan Kebijaksanaan Dan Itulah Kenapa Sang Buddha Kemudian Melanjutkan Ani Mitan Cak Bawahi Mananu Sayam Mujah Yang Artinya Dan Juga Kembangkan Konsentrasi Tanpa Gambaran Animita Dalam Ajaran Buddha Konsentrasi Animita Tanpa Gambaran Disini Mengacu Kepada Konsentrasi Objek Meditasi Yang Berkaitan Dengan Ketidak Kekalan Anija Berkaitan Dengan Fakta Fenomena Bahwa Sesungguhnya Batin Dan Casmany Ini Bersifat Tidak Kekal Melihat Ketidak Kekalan Di Dalam Casmany Dan Juga Di Dalam Batin Yang Sebenarnya Setiap Momen Setiap Detik Itu Mengalami Perubahan Dan Perubahan Yang Begitu Cepat Sehingga Memunculkan Sebuah Konsentrasi Tanpa Ada Gambaran Seseorang Melihat Ketidak Kekalan Dan Melihat Bahwa Tidak Ada Satupun Objek Yang Patut Untuk Dilekati Memunculkan Sebuah Konsentrasi Yang disebut Animita Konsentrasi Tanpa Gambaran Karena Tidak 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 Satupun Sain Tidak Satupun Gambaran Tidak Satupun Fenomena Yang Patut Untuk Dilekati Dan Ini Adalah Realitas Ini Adalah Kebijaksanaan Nah Sehingga Ketika Batin Melihat Bahwa Segala Sesuatu Adalah Tidak Kekal Maka Pembandingan Mana Itu Juga Dilenyapkan Yang Dimaksud Dengan Mana Atau Disini Mana Nusaya Kecenderungan Yang Begitu Laten Terhadap Mana Adalah Pembandingan Membandingkan Diri Kita Dengan Orang Lain Oh Saya Lebih Baik Dari Orang Lain Kesubungan Keangguhan Oh Saya Lebih Rendah Dari Orang Lain Adalah Pesimisme Menjadi Apa Down Ini Juga Kuturan Batin Ini Juga Pembandingan Atau Saya Sejajar Dengan Orang Lain Tampaknya Itu Bukan Kuturan Batin Tetapi Kalau Kemudian Yang Kita Inginkan Adalah Lebih Baik Tetapi Ternyata Kita Merasa Sejajar Penderitaan Muncul Yang Kita Inginkan Orang Lain Lebih Rendah Dari Kita Ternyata Kita Merasa Kita Sejajar Kotoran Batin Muncul Pembandingan Selama Ada Pembandingan Selama Itu Pula Ada Berbagai Macam Konflik Batin Ada Berbagai Macam Pertengkaran Ada Berbagai Macam Penderitaan Dan Dan Pada Waktu Itu Tentunya Bikuni Abir Pananda Selalu Membanding Bandingkan Dirinya Dengan Orang Lain Bahwa Dirinya Merasa Lebih Cantik Merasa Lebih Unggul Merasa Lebih Rupawan Dan Itu Adalah Kuturan Batin Dan Selama Batin Dikuasa Pembandingan Oleh Mana Penderitaan Akan Muncul Kedamaian Tidak Akan Diperoleh Maka Dengan Mengembangkan Animita Meditasi Tanpa Gambaran Yang muncul Dari Objek Ketidak Kekalan Maka Pembandingan Juga Lenyap Mana Juga Lenyap Dan Ketika Mana Pembandingan Lenyap Yang muncul Adalah Kedamian Tato Mana Bisa Maya Ketika Mana Dibahami Ketika Pembandingan Dibahami Dengan Kata Lain Ketika Mana Dihancurkan Opasantacarisasi Anda Akan Berjalan Dengan Kedamaian Anda Akan Hidup Dengan Dami Dan Itulah Yang Terjadi Kepada Bikuni Abirupananda Bikuni Abirupananda Yang dikatakan Di akhir Kutbah Yang diberikan Oleh Sang Buddha Dengan Dua Syar Ini Bikuni Abirupananda Mencapai Kesucian Rahanta Bayangkan Yang tadinya Begitu Sombong Dengan Tubuhnya Dengan Kecantikannya Ketika Batinya Sudah Matang Mendapatkan Kejangan Yang sesuai Dari Sang Buddha Batinya Terbebaskan Dari segala Bentuk Kuturan Batin Nah Disini Sang Buddha Dengan Upaya Kosalah Dengan Kemahiran Dalam Membabarkan Dama Yang pertama Membuat Abirupananda Ini Melepaskan Pandangan Salahnya Berkaitan Dengan Pemikiran Terhadap Tubuhnya Dengan Cara Memberikan Perlindungan Terhadap Asuba Dan Ini Adalah Praktik Samata Membawa Batin Kepada Ketenangan Tetap Itu Tidak Cukup Maka Sang Buddha Juga Memberikan Yaitu Objek Meditasi Yang Begitu Singkat Yang Berkaitan Dengan Ketidak Kekalan Untuk Menumbuhkan Batin Yang Terkonsentrasi Pada Animita Atau Tanpa Gambaran Yang Pada Akhirnya Membawa Kepada Batin Yang Dami Bebas Dari Segala Bentuk Pembandingan Yang Membawa Batin Abirupananda Kepada Pencerahan Terbebasnya Batin Dari Segala Kotoran Batin Semoga Apa Yang Terjadi Pada Bikuni Abirupananda Ini Juga Terjadi Pada Kita Dalam Artian Mari Kita Bersama Sama Untuk Bersama Sama Mengembangkan Pernungan Terhadap Asubah Dan Mengembangkan Pernungan Terhadap Ketidak Kekalan Yang Membawa Kepada Lenyapnya Pembandingan Membawa Lenyapnya Keakuan Dan Membawa Lenyapnya Segala Bentuk Kotoran Batin Semoga Kita Semua Maju Dalam Hal Yang Baik Maju Dalam Olah Batin Kita Sabe Sata Bawantus Kitata Semoga Semoga Makhluk Berbahagia du Akim D Sabe Sabe I